bilang sama mama ngapain kamu telepon dia? dan sebenernya ada hubungan apa antara kamu sama Ricky? malah mbak saya denger Eldino Prasetya pasien dengan nama Aldebaran Alvhari di Rawatika Paragrafnya sebentar saya cek dulu ya pasien atas nama pak Aldebaran baru saja selesai tindakan operasi pak dan sekarang ditransfer ke ruang ICU ruang ICU? iya pak makasih ya sama-sama pak aku ketonan sebentar ya kamu duluan aja nanti aku nyusul yaudah gue harus bicara sama Ricky dia gak bisa terus-terusan meneror gue kayak gini halo halo Maksud lo apa kirim chat itu ke gue? Ya harusnya lo kan tau, Sarah. Di dunia ini, gak ada yang gratis. Denger ya, Rick? Gue gak akan! Elsa! Ngapain kamu marah-marah sama Ricky? Tadi kamu... Telfonan sama Ricky kan? Melihat kamu terbaring seperti ini... Benar-benar merobek hatiku, Mas. Andai kamu tahu... Betapa sekarang aku merasa takut. Aku takut sekali, Mas. Aku takut kehilangan kamu. Al... Selama ini kamu tidak pernah mengeluh. Kamu ibarat sebuah perisai... Yang selalu siap melindungi keluargamu. Tak peduli tubuh kamu rusak... Oleh kuratan benda tajam pun. Kamu tetap berdiri tegak. Tapi hari ini... Perisai itu patah. Perisai itu terbelah. Perisai itu tumbang. Perisai itu. Perisai itu. Perisai itu. Istirahatlah. Anak mama tersayang. Kini giliran mama... Andin... Dan kami semua... Untuk melindungimu. Masa temps... Andin... Apa kau pulang enak... Besok papa kesin lagi. Terima kasih, Pak. Tolong mulai masalah terus. Selalu, Sayang. Tanpa kamu minta, nama kalian selalu ada dalam bapak-bapak. Iya. Makasih, Pak. Gua Rosa. Pak Surya. Saya pamit dulu, ya. Terima kasih, Pak Surya. Oh, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek banget ya. Hari ini banyak atur take-over kerjaan. Belum lagi, besok ada acara launching produk terbaru dari Maharatu. Kita harus prepare semuanya supaya acara besok berjalan dengan baik. Iya, Vel. Makasih ya. Kamu udah kerja keras dengan baik. Sama-sama, Pak Randy. Oh ya, kondisi Pak Al gimana, Pak? Ya, itu dia. Saya juga belum tahu. Tapi setelah ini, saya mau langsung ke rumah sakit. Baik, Pak. Lapor Pak Randy. Diluar sudah rame wartawan masalah bisnis. Semuanya, Pak nanyain kondisi keadaan Pak Aldebaran. Oke, saya yang temuin mereka. Siap, Pak. Pak- UNCG. Kami dari dunia bisnis .com? Kami dari saham Jakarta .com. Apakah benar Pak Aldebaran kecelakaan? Bagaimana kondisinya sekarang, Pak? Bagaimana acara launching besok? Apakah tetap akan dilaksanakan? Siapa yang penggantian Pak Al di barang? Iya, Pak. Memang benar, Pak Al mengalami kecelakaan. Tapi kondisinya baik-baik aja kok. Untuk acara besok, launchingnya akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Dan tidak ada perubahan. Itu saja. Terima kasih. Mama udah curiga, Sam. Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyiin. Ada sesuatu antara kamu sama Riki, yang kamu tutupin dari Mama. Sekarang bilang sama Mama. Bilang sama Mama? Ngapain kamu telepon dia? Dan sebenernya ada hubungan apa antara kamu sama Riki? Harus berapa kali sih aku kasih tau Mama? Aku gak ada hubungan apa-apa sama Riki. Jangan bohongin Mama. Mama denger sendiri. Tadi kamu marah-marah sama Riki. Riki bilang apa sama kamu? Ngomong apa dia Elsa? Aku gak bohong sama Mama. Sejak kapan sih aku bohong? Tadi tuh aku telepon Riki itu, aku cuma pengen ngucapin makasih sama dia. Karena dia udah, udah bikin masalah ini clear. Tapi dia malah bercandain aku ngeledekin aku. Dia bilang suami aku posesif. Terus aku disuruh cerai. Ya aku marah lah, Ma. Itu aja kok. Gak ada apa-apa. Ya udah, Ma. Aku duluan ya. Pas Nina udah nungguin aku. Kita berdua mau jengukin Al. Mama tau kamu bohong, Sa. Dan kali ini, Mama gak akan diim aja. Mama akan cari tau, apa sebenernya yang kamu sembunyiin. Andin, berusaha. Nino. Saya terus perhatikan dengan, apa yang terjadi pada Al. Terima kasih Nino. Gimana dia kondisinya? Al belum siuman. Operasinya baru saja selesai. Jangan sabar ya. Semoga Al secepat. Cepet sembuh. Aku jadi ikut sedih. Maaf ya. Kalau berusaha Andin di sini, Rena gimana? Apa perlu kita bantuin buat jaga? Ya usah. Terima kasih sekali Nino. Saya sudah minta tolong, Angga dan Michelle, untuk jagain Rena. Thank you once again. Kiki? Mas Randy? Mas Randy ngecengukin Mas Al ya? Ya. Ini Kiki cukah sekalian mau nganterin pacu kantinya. Mas Al, Mbak Andin, sama Ibu Rosa, Mas. Oh yaudah. Dititipi saya aja. Biasa yang bawa ke Bu Andin. Oh yaudah. Makasih ya Mas Randy. Oh. Mas. besok mamanya mas Randy minta ketemuan sama Kiki mama ngajak ketemu kamu iya mas Kiki yakin pasti mamanya mas Randy maunya Kiki jauh-jauh dari mas Randy Kiki paham kok perasaannya mamanya mas Randy Kiki ngerti mas gak apa-apa cuma Kiki mau mas Randy tetap bayi-bayi sama Kiki kalau misalnya mas Randy masih mau main mama papaan sama Kiki buat rena Kiki juga masih mau kok mas Kiki permisi ya mas ya iya dati ya iya mas ada-ada aja nih mama mau ngapain coba ngajak ketemu Kiki 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 Terima kasih.